Intro Assalamualaikum guys Oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire Terima kasih buat para penonton setiap Draft Movie Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Ya Jamanah Bagaimana keseruan filmnya Gak perlu banyak wasap-wasap ini dia Alur ceritanya Intro Di kecamatan Kulidurgan Negara bagian India Karnataka Semua masyarakat yang ada disana hidup Dengan aman, nyaman, damai, dan bahagia Di kecamatan itu terdapat 40 desa yang mana Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai seorang petani dan pembuat minyak goreng Berbagai kebutuhan hidup masyarakat bisa dipenuhi di Pasar Kulidurga Pasar itu sudah berumur ratusan tahun Wow Walaupun begitu masyarakat masih menggantungkan kehidupannya disana Mereka masih menjadikan Pasar Kulidurga sebagai pusat perekonomian Yang kemudian menjadi perekonomian utama mereka Kepengurusan Pasar Kulidurga saat ini dipkepalai oleh pambang warga setempat Yang bernama Gurikar Hulia Panaya Panjang banget ya Suatu ketika seorang pemilik perusahaan minyak raksasa Golden Eagle Bernama Deviseti sedang mengadakan sebuah pers Dia mengatakan bahwa minyak goreng Golden Eagle sudah digunakan di seluruh wilayah India Bahkan hingga ke wilayah pelosok dan terpencil sekalipun sudah memakai minyak kami Kami telah berhasil mendistribusikannya dan menolong banyak orang Namun seorang wartawan cantik bernama Gangga menyanggah pernyataan itu Gangga menyebutkan bahwa ada satu wilayah yang hingga saat ini tidak tersentuh minyak Golden Eagle Wilayah itu adalah Kecamatan Kulidurga Empat mudesai yang ada di sana sama sekali tidak memakai minyak dari Golden Eagle Mereka memakai minyak yang mereka hasilkan sendiri secara konvensional Deviseti yang mengetahui hal tersebut kemudian bertekad agar minyak Golden Eagle bisa masuk ke Hulidurga Bagaimanapun caranya Tapi keinginan Devisi tidak akan tercapai dengan mudah Di Hulidurga sudah terdapat seorang pemuda bernama Krishna Dia adalah pelindung di Hulidurga Setiap ada masalah yang muncul Krishna akan datang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada Krishna memiliki seorang tambatan hati yang selalu membuatnya tergila-gila Namanya adalah Kaferi Ternyata Kaferi juga memiliki perasaan yang sama dengan Krishna Keduanya adalah saling mencintai sejak mereka masih bocil Anjay Kaferi yang merupakan anak dari kepala pasar Gurikal Tentu tergolong ke dalam orang yang paling kaya nih Sedangkan Krishnanya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja Walaupun begitu tidak ada rasa insecure di dalam diri Krishna untuk terus mencintai Kaferi Sang pujaan hatinya Hal ini dapat dibuktikan dengan Krishna yang tak pernah membiarkan seorang untuk menyakiti dan mencintai Kaferi Setiap ada pria yang datang untuk melamar dan menikahi Kaferi Maka Krishna pasti akan datang untuk mencegat dan mengusir mereka Kaferi sangat ingin agar Krishna segera mempersunting dirinya Kaferi lalu pergi ke pasar huli untuk bertemu dengan neneknya Krishna Kaferi mengungkapkan kekesalannya karena Krishna selalu saja membuatnya menunggu untuk dinikahi Kaferi lalu mengatakan kepada nenek bahwa Krishna adalah seorang pria pecundang Karena jika dia adalah pria yang sejati maka dia akan segera menemui ayahku Berdiri di hadapannya lalu kemudian menikahiku Ujar Kaferi Nenek Krishna yang kesal dan tak terima cucunya telah direndahkan Lalu berjalan menemui Krishna yang juga ada di pasar tersebut Nenek meminta Krishna untuk segera menemui ayah Kaferi dan menikahinya tentunya Krishna yang mendengar permintaan nenek tercintanya itu tanpa banyak bacot Lagi langsung melangkahkan kakinya untuk bertemu dengan guruti yang kebetulan sedang lewat Krishna dengan gagah berani terus berjalan mengikuti guruti Namun ketika ayahnya Kaferi menoleh ke arahnya Krishna langsung salting gak jelas Tubuhnya boleh besar tapi nyalinya akan ciut jika langsung berhadapan dengan calon mertuanya Krishna masih terus mengikuti guruti Hal yang tak diduga pun terjadi Sebuah kapak terbang menghampiri guruti Beruntung Krishna dengan sigap langsung melindungi guruti Krishna yang tadinya bahagia kini berubah menjadi murka Dia mengamati lokasi sekitarnya dan mencari pelaku pelemparan Singkat cerita, Krishna berhasil menemukan para pelaku Krishna yang murka tanpa basa-basi lagi langsung menghajar dan menghabisi mereka semua yang telah melemparkan kampaknya Puluhan pelaku tunduk di hadapannya Usut punya usut, ternyata pelaku penyerangan adalah orang suruhan dari Mitai Suri Yang sangat tidak menyukai si guruti Krishna ingin memenjarakan semua pelaku penyerangan Namun guruti yang baik hati tak ingin melakukan hal tersebut Guruti meminta Krishna untuk melepaskan mereka Karena mereka juga adalah warga di sekitar sini Beberapa hari kemudian, Senoy Yang seorang pengacara sekaligus menjadi utusan perusahaan minyak Golden Eagle Datang menemui guruti Senoy menjelaskan bahwa Devi ingin bertemu dengannya Oleh karena itulah dia mengundang guruti untuk datang menemuinya Guruti menolak undangan itu dengan alasan jika Devi ingin bertemu dengannya Maka Devi lain harus menemui dirinya Tak berselang lama seorang wartawan cantik bernama Gangga datang dari Mumbai ke Uli Durga Dia ingin meliputi berita tentang proses pembuatan minyak secara konvensional alias tradisional Oleh karena itu dia akan tinggal di rumah Krishna selama satu minggu lamanya Wow Sementara itu Devi kini telah sampai di Uli Durga Dia berorasi kepada masyarakat yang ada di sana Aku akan membeli minyak kalian dengan harga yang jauh lebih mahal jika kalian menjual minyak itu ke perusahaanku Ujar Devi Sethi Seluruh masyarakat antusias mendengar kata-kata dari Devi Sethi Tidak ada yang mempertanyakan orasi itu dengan lebih lanjut Tapi tiba-tiba Krishna datang ke acara itu Dia mempertanyakan tentang niat Devi Sethi yang sebenarnya Aku memiliki dua pertanyaan Satu, kau berjanji akan membeli minyak kami dengan harga yang jauh lebih mahal Di India harga minyak pada umumnya hanya sekitar 140 rupiah per liter Dan kau akan membeli minyak dari kami seharga 200 rupiah per liter Itu berarti perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 60 rupiah per liternya Apakah sebuah perusahaanmu mau menerima kenyataan seperti itu? Dua, kau kesini untuk membeli minyak kami atau justru menjual minyak kami? Jika kau membeli minyak kami dan kemudian menjualnya ke masyarakat Itu berarti kau adalah seorang broker Ujar Krishna Masyarakat juga harus mengetahui hal ini Jika kalian tetap menjual minyak itu kepada Devi Maka dia akan menghapus keberadaan minyak kalian Dia akan menggantinya dengan merek Golden Eagle miliknya Walaupun demikian, masyarakat tetap memilih untuk menjualnya kepada Devi Dengan alasan harganya jauh lebih tinggi Krishna lalu meminta seorang bernama Citaramu Untuk berbicara tentang keluarga yang hancur karena ulah perusahaan Dulu tepatnya pada 30 tahun silam Keluarga Citaramu adalah penghasil kain sutra yang sangat bagus Namun sebuah perusahaan dari Mumbai datang dengan dali ingin bekerja sama Kontrak lalu diteken Dua tahun pertama semuanya berjalan baik-baik saja Tapi perusahaan itu terus memonopoli penjualan kain Dan membuat ayah Citaramu terus mengalami sebuah kerugian Penderitaan terus menerpa ayah Citaramu dan keluarganya Kebangkrutan sudah menanti di depan mata ayah Citra Lalu depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri Ibunya juga meracuni semua makanan yang ada Agar mereka bisa mati bersama Namun ternyata Citaramu selamat dari tragedi itu Dan menjalani kehidupan hanya seorang diri Semua masyarakat akhirnya menyadari maksud dari Krishna Mereka jadi enggan untuk menjual minyaknya ke perusahaan Masyarakat lalu meminta Devi Sethi untuk segera pergi dari Hulidurga Kejadian pengusiran dan memalukan itu terekam baik oleh Gamga Devi Sethi kesal dengan aksi Gamga Karena dia sama sekali tak mengetahui jika ada Gamga saat kejadian itu Kini karena Gamga kejadian memalukan itu telah disiarkan ke penjuru India Devi Sethi marah dan tak terima Dia akan menyelesaikannya melalui jalan pemerintahan Dia meminta menteri untuk segera menguasai pasar Hulidurga Bahkan sekelas menteri pun berada di bawah kaki Devi Kesokan harinya Pak Menteri pun datang memberitahu Guruti Dia mengatakan bahwa mau tidak mau Pemerintah akan kembali menjalankan program pembangkit listrik termal di pasar Hulidurga Dulu pemerintah sempat merencanakan untuk membangun sebuah pembangkit listrik termal Di tanah pasar Hulidurga Namun masyarakat setempat dan masyarakat di 10 desa lainnya Termasuk Guruti berdemo dan menolak kebijakan tersebut Alhasil proyek terpaksa harus ditunda untuk waktu yang tak diketahui Saat ini polisi dan orang-orang pemerintah sudah ada di wilayah pasar untuk melakukan survei Devi Sethi lalu menghubungi Mitai Suri Devi meminta agar Mitai Suri segera membuat kekacauan di sana Mitai Suri mulai berdesan diwara dia menolak tokonya disurvei oleh Guruti dan orang pemerintahan Karena Guruti sudah disuap oleh mereka semua Mitai Suri bahkan menyerang seorang petugas dengan kasar Hal itu membuat kepolisian langsung mengambil tindakan dan kekacauan pun terjadi Polisi secara biadab dan membabi buta memukul warga yang ada di sana Tua, muda, perempuan, laki-laki bahkan anak-anak pun turut menjadi kompan keberingasan mereka Di malam harinya, Guruti menghubungi Krishna dan mengabarkan bahwa seluruh warga akan datang ke tempatnya Dan benar saja, tak lama kemudian seluruh warga yang dipimpin oleh Mitai Suri datang ke rumah Guruti Mereka ingin agar proyek pembangkit listrik thermal dibatalkan saja Mereka juga telah setuju akan menjual minyaknya ke perusahaan Golden Eagle Karena dengan bantuan perusahaan itu, proyek pembangkit listrik bisa dihentikan Usut punya usut, semua warga setuju setelah terprovokasi oleh ucapan Mitai Suri Namun hanya Krishna seorang yang tak setuju dengan rencana itu Guruti tak mampu berbuat banyak, dia kalah suara dan dukungan Guruti lalu menyerahkan kunci pasar kepada Mitai Suri Kesokan harinya pasar telah jatuh ke tangan Mitai Suri alias Devi seni Devi lalu mengubah semua merek minyak di sana dengan nama Golden Eagle Krishna yang menolak keputusan itu tentu saja tidak merubah nama mereknya Dia tetap bersih kuku memakai Gandhi sebagai nama mereknya Alhasil, sebagai konsekuensinya, Krishna harus pergi dari pasar tersebut Dulu Krishna yang mengusir Devi dari Uli Durga Sekarang Devi lah yang mengusir Krishna dari Tanah Durga Krishna juga diancam akan dihabisi oleh Devi Dia mengirimkan orang-orang suruhannya untuk menghabisi Krishna Namun Krishna berhasil bangkit dan mengalahkan semua anak buah Devi Krishna bertekad akan membalas perbuatan Devi ini Kau berhasil merebut Durga dari tanganmu? Kini aku akan pergi ke Mumbai untuk merebut dari tanganmu Ujar Krishna Krishna akan menjual minyaknya di wilayah Mumbai Dia juga akan mengambil alih wilayah itu Keesokan harinya Krishna pergi seorang diri ke Mumbai dengan kereta api Dia juga membawa minyak yang bermerek Gandhi Di Mumbai, Krishna akan tinggal di rumah Gangga Gangga berpesan kepada Krishna agar tak melawan Devi Karena Devi adalah penguasa dan pengendali sistem pemerintahan Mumbai dari balik layar Di suatu hari, kakek Gangga yang bernama Hegel Hendak keluar membeli minyak goreng untuk bisnis keteringnya Namun di saat yang bersamaan Krishna datang bersama minyak gorengnya Kakek lalu memutuskan untuk membeli minyak goreng Krishna Kakek juga menyarankan kepada Krishna agar menjual minyaknya itu kepada rekannya Sukat Ali Yang berada di pasar minyak Mumbai Ketika minyak itu dibawa Krishna ke pasar Mumbai Para penguasa pasar langsung mencegat kedatangan Krishna Mereka mengusir dan melarang Krishna karena tak memiliki izin Seseorang lalu berusaha menendang minyak goreng Krishna Tapi Krishna dengan sigap menarik gerobahnya Krishna marah Tak terima dia menunjukkan keberingasannya pada mereka semua Beruntung Ali datang di waktu yang tepat Ali menghentikan aksi Krishna Krishna lalu menawarkan minyaknya kepada Ali Namun Ali malah menolaknya Ali tak menyukai Krishna yang merupakan orang yang barbar Krishna terus menawarkan minyaknya itu kepada pedagang di sana Tapi tak ada satupun yang mau membeli minyak Krishna Jangankan menarik hati pembeli Mendapatkan lapak pedagang pun sangat sulit untuk Krishna Bahkan sang pemilih gerobak datang untuk mengambil gerobaknya Krishna bersikuku untuk tetap berada di sana Walaupun di sana sedang hujan deras Dia terus menunggu agar ada yang mau membeli minyaknya Tak lama kemudian Devi Sethi datang untuk menghina Krishna Dia mengatakan bahwa minyak gandhi milik Krishna tidak akan laku terjual Kecuali Devi mengizinkannya Tanpa izin dariku minyak gorengmu tak akan laku di Mumbai Devi menyuruh Krishna untuk meminta maaf padanya Karena sudah mengatakan Devi sebagai broker Tapi Krishna tak menanggapi perkataan Devi Dia tetap diam membisu Karena sedih minyak gorengnya tak kunjung laku Kini Krishna memutuskan untuk pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah ternyata kakek Gangga dan pengusaha catering lainnya telah menunggu kedatangan Krishna Hekdi mengatakan bahwa semua pengusaha catering disini akan membeli nandi minyak gorengmu Minyak goreng nandi membuat masakan jadi semakin kriuk-kriuk Ujar kakek Hekdi Perlahan namun pasti Kini minyak goreng nandi mulai mendapatkan hati para pelanggannya Banyak masyarakat yang mulai beralih membeli minyak tradisional nandi Minyaknya jadi semakin laris Usaha Krishna mulai berkembang drastis Tak lama kemudian Kaferi datang ke Mumbai untuk menemui Krishna Namun di pasar Gangga melihat Kaferi sedang berjalan Dengan Seno yang merupakan pengacara Devi Dia memberitahukan Krishna tentang hal ini Krishna lalu menghubungi Kaferi dan berpura-pura seolah tak mengetahui hal ini Namun pada malam harinya Kaferi datang dan menjelaskan semuanya Dia menjelaskan bahwa kau dihusir dari desa dan berhasil sukses di Mumbai Namun di lain sisi Desa kini hancur kehilangan segala setelah kepergianmu Banyak yang mati bunuh diri karena perusahaan Golden Eagle terus memonopoli penjualan Bahkan ada yang sudah menyerahkan minyaknya tapi tak kunjung dibayar Ayah Kaferi guluti berusaha semaksimal mungkin untuk menampung minyak dari warga Kedatangan Kaferi ke Mumbai pun sebenarnya untuk menemui Devi Sethi dan membahas hal ini Namun Devi baru akan menyetujuinya setelah Krishna mau meminta maaf kepadanya Kaferi hanya menceritakan saja hal itu pada Krishna Dia tak ingin Krishna meminta maaf pada Devi Sethi Namun Krishna yang berhati mulia tak tega dengan nasib warga desa Dia akan melakukannya Dia akan meminta maaf kepada Devi Sethi Krishna dan Kaferi kemudian pergi untuk menemui Devi Krishna juga meminta maaf kepada Devi di sana Ternyata permintaan maaf itu disaksikan oleh seluruh masyarakat desa memulai siaran langsung Permintaan maaf diterima Bukannya menyampaikan solusi atas monopoli minyak itu Devi justru berjanji pada masyarakat di sana bahwa dia akan membuka berjuta-juta lapangan pekerjaan Kita bisa membangun pabrik apapun di sana Asalkan kalian mau meninggalkan profesi membuat minyak itu Ujar Devi Sethi Krishna yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak Kini giliran Krishna yang mengolok-olok Devi Krishna tak percaya jika Devi sebodoh ini Masyarakat tentu saja menolok tawaranmu itu Apalagi kau telah melakukan sebuah kesalahan Kau membuat masyarakat kehilangan rasa percaya atas dirimu Dulu aku menjual minyak di wilayah kekuasaanmu Tapi kali ini aku akan berubah Aku akan menjual seluruh minyak masyarakat di wilayah kekuasaanmu Ujar Krishna Krishna ingin melihat apakah Devi bisa menghentikan aksinya itu Anak buah Devi lalu berlari menyerang Krishna Namun dengan kekuatan super Krishna Mereka berhasil dihempas dan dikalahkan Walaupun saya pembuat minyak Bukan berarti saya tak bisa menghabisi orang Ujar Krishna yang membuat Kaferi bangga Seorang bisnismen bernama Pula Reddy Datang menemui Krishna Reddy mengajak Krishna untuk bekerja sama Dalam menghancurkan Devi Sethi Reddy mengaku bahwa dia memiliki dendam kepada Devi Devi dulu pernah membuat usahanya hancur Sebagai bukti kerjasamanya kita Saya akan membeli dan menampu seluruh minyak masyarakat di Huli Durga Bagaimana? Ujar Reddy Krishna menerima kesepakatan itu Dia lalu menghubungi neneknya untuk menyampaikan kepada keluarga Kaferi Bahwa ia akan segera datang ke sana untuk meminta izin Atas pembelian minyak seluruh masyarakat Nenek Krishna mengerti akan hal itu Dia lalu menghubungi nenek Kaferi Dan mengatakan bahwa Krishna akan segera datang ke sana untuk membahas soal minyak Namun nenek Kaferi yang sedikit mudut malah salah menanggapinya Dia mengira bahwa Krishna akan datang ke rumah UPDK Ke rumah untuk membahas pernikahan Kaferi Sontak saja berita itu menjadi hangat di keluarga Kaferi Tak lama kemudian Krishna datang bersama Reddy Mereka tampak sangat dekat Memiliki musuh yang sama serta misi yang sama menjadikan mereka semakin akrab Saat sedang dalam perjalanan menuju rumah Kaferi Tiba-tiba saja mobil yang mereka kemudikan malah mebok di jalan Reddy lalu meminta kepada Krishna untuk segera pergi duluan ke sana Krishna pergi bersama neneknya ke rumah Kaferi Namun sesampainya di sana Mereka justru disambut dengan sangat meriah oleh keluarga Kaferi Sontak saja hal itu membuat Krishna bingung dengan apa yang terjadi Krishna lalu menyampaikan niat dan tujuannya Dia mengatakan bahwa dirinya akan membeli semua minyak milik masyarakat desa Semua orang yang mendengar hal tersebut tentu saja kaget Mereka telah mengira bahwa Krishna akan membahas soal pernikahannya dengan Kaferi Namun ternyata malah membahas minyak Ayah Kaferi kecewa mendengar hal tersebut Namun di lain sisi juga bangga karena Krishna masih memikirkan desa Meskipun warga desa telah mengusirnya Krishna memang orang yang sangat-sangat hebat Dia bisa membedakan antara pekerjaan dan rasa sakitnya Krishna lalu membawa semua minyak warga desa ke Mumbai tempatnya Namun Reddy mengatakan kepada Krishna bahwa ada satu kendala lagi bagi kita untuk mendistribusikan minyak nandi secara besar-besaran Masalah itu adalah karena minyak nandi belum mendapatkan izin dari lembaga standar India Dengan kata lain minyak nandi itu belum memiliki sertifikat uji Bepong Tak lama kemudian sebuah masalah besar datang menghampiri Krishna Usut punya usut ternyata selama ini Reddy yang bekerjasama dengan Krishna Itu semua adalah sebuah sandiwara Fakta yang sebenarnya adalah Reddy bekerjasama dengan Devi untuk menghancurkan Krishna Krishna berhasil di jebak Polisi lalu datang untuk membawa Krishna ke pengadilan Devi dan Reddy hanya bisa tertawa mengolok-olok Krishna Kini Krishna akan segera dipenjara ujar Devi Sethi Di pengadilan pengacara Devi menyampaikan tuduhannya Dia mengatakan bahwa minyak goreng yang diserahkan Krishna itu mengandung parafin sebesar 40% Tentu saja hal itu sangat membahayakan bagi masyarakat Krishna tidak membela diri Dia justru legawa menerima semua tuduhan itu Bahkan Krishna juga tidak membantah hasil laboratorium itu Namun hal tak diduga pun terjadi Ternyata hasil lab itu bukanlah hasil lab dari minyak goreng nandi milik Krishna Melainkan itu adalah hasil lab dari sampel minyak golden eagle milik Devi Sethi Semua orang terkejut mendengar hal tersebut Apalagi saat hakim menunjukkan bukti Bahwa sampel minyak goreng yang diserahkan memang benar minyak dari golden eagle Krishna lalu menegaskan bahwa dia tak perlu menguji apakah minyaknya itu murni atau tidak Sebanyak 1,5 juta orang telah mengonsumsinya dan tak terjadi apa-apa Namun jika hakim masih meragukannya Ujilah minyaku saat ini Ujilah minyaku saat ini juga Segera bawakan mobil Bepong ke pengadilan ini Ujar Krishna yang menantang hakim Mobil Bepong pun akhirnya datang Pengujian segera dilakukan Tak hanya minyak nandi, minyak goreng golden eagle pun juga turun diuji Dalam waktu singkat hakim sudah mendapatkan hasil lab dari kedua minyak itu Bepong menyatakan bahwa minyak nandi memang minyak murni Sedangkan minyak golden eagle mengandung 40% parafin Hakim lalu memerintahkan jajaran kepolisian untuk segera menjebloskan Devi Sethi ke penjara Bawa Devi Sethi ke penjara Hentikan penyebaran minyak golden eagle sekarang juga Hilangkan keberadaannya dari negeri ini Ini adalah keputusan pengadilan Ujar hakim sambil mengetukkan Masuknya Devi Sethi ke penjara tentu saja membuat gempar seluruh penduduk India Bagaimana tidak dia adalah orang yang menguasai minyak di negeri India Namun di lain sisi Krishna menegaskan bahwa masuknya Devi Sethi ke penjara bukan akhir dari segalanya Devi memiliki segalanya Dia memiliki banyak uang dan kekuasaan Dia pasti akan nolos dari kasus minyak ini Ujar Krishna Terdapat sebuah dokumen yang benar-benar bisa menghancurkan Devi Sethi Dokumen itu dikumpulkan oleh seorang bernama Irfan Ali Namun sayangnya dia sudah terlebih dahulu meninggal di tangan Devi Namun secerca harapan masih ada di tangan Krishna Usut punya usut ternyata ayah Irfan Ali adalah Sokat Ali Dia juga masih menyimpan dokumen-dokumen itu Sokat Ali lalu mempercayakan dokumen itu kepada Krishna Devi yang sudah menjadi tahanan rumah Menjadi panik tapi dia tak kehilangan akal Dia meminta Reddy agar membantunya keluar dari sel tahanan ini Mereka lalu pergi ke rumah Kaveri untuk mengambil dokumen tersebut Karena tak menemukannya Devi lalu menyuntikkan racun tikus Tepat kepada Guruti Guruti dikirim untuk menemui Krishna dalam keadaan yang sangat lemah Guruti lalu menyampaikan pesan Devi kepada Krishna Jika Krishna tak segera datang menyerahkan dokumen itu Maka Kaveri juga akan turut menjadi korban Nah aku sebenarnya sangat ingin kamu menjadi menantuku Aku selalu bangga dengan perbuatanmu Aku harap kamu bisa terus melindungi desa dan Kaveri putriku Itulah kata-kata terakhir Guruti sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Krishna menjadi sangat sedih Hatinya hancur berkeping-keping Namun di lain sisi Krishna juga menjadi sangat murka Dia datang bersama dokumen itu dan langsung menghajar anak buah Devi Sethi Dengan sangat brutal Redi bahkan ditusuk langsung dengan pedangnya Kini Krishna berhadapan dengan Devi Sethi Di matanya Devi Sethi bukanlah siapa-siapa Krishna dapat menghajar dia dengan sangat mudah Devi Sethi kelihatannya seperti seorang pecundang Dia berusaha untuk melarikan diri Namun sebuah ledakan membakar tubuhnya Devi mati dalam keadaan yang mengenaskan Dengan tubuhnya terbakar Hingga hangus Krishna berhasil menyelamatkan Kaveri Tak lama kemudian para wartawan datang Mereka melimut berita tentang kebakaran di pabrik Golden Eagle Devi Sethi dinyatakan tewas karena kebakaran tersebut Banyak usaha rakyat yang hancur karena kehadiran pabrik itu Jadi saya harap tidak ada lagi masyarakat yang menjual minyaknya kepada bloker Dan tidak ada lagi pemuda yang merantau ke kota untuk menjadi seorang budak Itulah pesan terakhir Krishna Dan film pun selesai Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas banyak maunya Salam undur diri dari Draft Movie Dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh